Intro Masih seputar supporter paling ganes di persepak bolaan Inggris, berikut ini beberapa Holy Games paling ganes di Liga Inggris Part 2 Intro Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football Nama Intercity Firm sudah kerap dikenal sebagai salah satu Holy Games terkeras di Inggris Kelompok supporter ini selalu datang ke stadion untuk mendukung West Ham United Nama yang digunakan berasal dari penggunaan kereta Intercity yang digunakan untuk berpergian ke pertandingan tandang Kelompok supporter luar biasa ini sudah hadir dan eksis sejak tahun 1970-an Kelompok ini dikenal dengan sebuah kartu bertuliskan Selamat Anda telah bertemu dengan ICF Kelompok supporter satu ini dikenal sangat brutal dan banyak memancing keributan Mereka tidak kenal takut dan akan menyerang siapapun yang menghalangi laju larinya Intercity Firm semakin mencapai puncak kebrutalannya sejak tahun 1990 Dilaporkan setiap kali kelompok supporter tersebut hadir ke stadion selalu ada pengawasan ketat dari pihak kepolisian Sejauh ini sudah banyak sekali konflik kekerasan yang mereka buat Selama perjalanannya menjadi supporter keras di Inggris Intercity Firm memiliki musuh dalam diri Millwall Buswaker yang dikenal garang Keduanya pernah terlibat dalam sebuah pertempuran besar ketika masing-masing tim yang dibela Bertemu di babak kedua Piala Liga Inggris musim 2009-2010 Pertandingan antara West Ham melawan Millwall sendiri berujung pada babak perpanjangan waktu setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal Namun akhirnya West Ham berhasil memenangkan pertandingan setelah berhasil mencetak kedua gol di babak perpanjangan Saat itu juga supporter Millwall yang tidak terima langsung turun ke lapangan hingga membuat kerusuhan tak terhindarkan Bahkan keributan saat itu sampai berujung keluar stadion dan membuat sebanyak 20 orang terluka Malah ada supporter Millwall berusia 44 tahun harus dibawa ke rumah sakit akibat menerima luka tusukan yang cukup parah Akibatnya kedua kelompok tersebut mendapatkan dia dari FA Selain itu Intercity Firm juga pernah bentrok dengan penggemar Chelsea yang mengakibatkan kursi, botol hingga koin berterbangan di stadion West Ham Diketahui seorang fans Chelsea mengalami cedera parah di bagian kepala akibat terkena lemparan benda dari penggemar West Ham Dilihat dari namanya, sudah jelas bila Liz United Service Crew merupakan hooligan yang mendukung penuh tim asal Inggris bernama Liz United Kelompok ini terbentuk pada tahun 1974 dan tak lama setelah itu Atau tepat pada tahun 1985, Liz United Service Crew langsung terdaftar ke dalam nama 5 hooligan terburuk Dan paling banyak membuat onar di kompetisi Inggris versi BBC Capaian tersebut merupakan imbas dari salah satu kekacauan yang mereka buat pada musim 1982-83 Di pertandingan Divisi 2 melawan Grimsby Town FC Ketika itu, setelah Liz dinyatakan degradasi Para anggota service crew banyak menimbulkan kekacauan hingga keresahan masyarakat Dengan pesta minum-minuman keras, melakukan penjarahan dan terlibat dalam banyak perkelahian di jalanan Bahkan tak lama setelah kejadian itu, dua pemain Newcastle United dilaporkan terkena senjata tajam Kalau melakoni pertandingan di Ellen Road hingga membuat FA turun tangan dan melakukan penyelidikan Kelompok ini diketahui memiliki sekitar 300 lebih anggota yang sering berkerumun di pub sekitaran Liz Corn Exchange Boleh dibilang dalam sejarahnya, Liz United Service Crew punya reputasi mengerikan sebagai kumpulan pendukung tim sepak bola Mereka tak jarang membuat onar di setiap sudut negeri dan menguasai sejumlah jalanan Inggris Hingga membuat kengerian nama mereka semakin tersiar ke level internasional Akibat dari kerusuhan yang kerap ditimbulkan service crew, polisi mulai banyak memasang CCTV Utamanya di Stadion Ellen Round yang merupakan kandang klub kecintaan mereka Mereka boleh dibilang merupakan kelompok dengan musuh terbanyak di Inggris Dari mulai Bradford, Hull, Huddersfield, Sheffield Wednesday, Sheffield United, Liverpool, Barnsley, Middlesbrough, Chelsea, Manchester United, sampai Galatasaray di kancah internasional Masih segar dalam ingatan ketika Istanbul mengelar pertandingan antara Liz United melawan tuan rumah Galatasaray pada tahun 2000 Kala itu terjadi bentrok antar dua supporter yang dikenal garang dan tak kenal ampun Pada malam sebelum laga, dua orang penggemar Liz United harus menjadi korban dengan merelakan nyawanya melayang setelah bentrok dengan pendukung Galatasaray Usut punya usut bentrokan tersebut terjadi setelah pendukung Galatasaray terselut oleh ejekan para penggemar Liz Insiden tersebut dilaporkan sampai menimbulkan kericuan kota dan memaksa polisi untuk terus melakukan pengawalan kepada seluruh Liz United Service Crew Namun begitu, meski punya cara kasar dalam mendukung tim kesayangannya, Liz United Service Crew termasuk ke dalam 10 penonton terbanyak Liga Primer Inggris sepanjang masa Mantan manajer Liz Pitreit terang-terangan memuji pendukung Liz Ia belum pernah merasakan dukungan dari mereka selama 30 tahun hidupnya Deminghan Zulus merupakan kelompok hooligan lainnya yang begitu ditakuti di Inggris Kelompok ini muncul sekitar tahun 1970-an Kelompok Zulus memiliki banyak anggota dari latar belakang etnis yang berbeda Karena dikenal garang, maka wajar bila kelompok terganas ini punya banyak musuh di kalangan pendukung lainnya Diketahui, Birmingham Zulus punya musuh besar, utamanya Aston Villa Hardcore Birmingham dan Aston Villa merupakan dua tim yang memiliki kelompok tidak pernah akur Ketika dua tim tersebut bersual, maka tak jarang kerusuhan akan terjadi Sudah sejak lama hal ini terjadi dan kerusuhan demi kerusuhan sulit untuk dihindari Pertandingan ini merupakan persaingan antara kedua kesebelasan lokal di kota Birmingham yang sengit dan disertai emosi tinggi Partai ini selalu dihadiri banyak penonton dengan dibumbui rivalitas dan kecintaan kepada kesebelasannya masing-masing Sayangnya seperti yang sudah dijelaskan, dibalik loyalitas tinggi yang diperlihatkan selalu ada celah kerusuhan yang sulit ditutupi Birmingham Zulus selalu membuat segala ketertiban kacau Oleh sebab itu, selalu ada banyak aparat yang dilibatkan ketika dua tim ini bertanding Pada 2010, ketika dua tim ini bertemu, Zulus yang memasuki lapangan setelah tim kesayangannya berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor 2-1 Ternyata membuat emosi kubu Aston Villa Hardcore tersulut Akhirnya kerusuhan tak terhindarkan dan membuat banyak kursi stadion yang rusak Atas insiden tersebut dilaporkan sebanyak 27 orang terluka dan 5 orang ditangkap Mundur 3 tahun sebelumnya atau pada September 2007, 5 pendukung Birmingham pernah dipenjara selama 8 bulan Karena terlibat dalam sebuah kekerasan hingga membuat salah satu petugas yang berjaga kehilangan satu penglihatannya Sebulan sebelumnya di lagam lawan Credit City, Birmingham Zulus juga menimbulkan kerusuhan yang membuat kursi stadion rusak parah Dalam keributan yang ditimbulkan, dikabarkan pula bahwa banyak pendukung Birmingham yang terus melempar koin dan benda-benda berbahaya ke arah penggemar lawan Satu hal lagi yang akan membuat semua mengelus dada, para penggemar Birmingham juga memiliki misi untuk membuat penglihatan seorang petugas hilang Dimana misi mengerikan itu berhasil Di pengadilan, seorang petugas yang menjadi korban itu mengatakan mereka tidak menghiraukan pria, wanita, bahkan anak-anak yang ketakutan saat itu Sampailah pada kelompok supporter paling berbahaya, mengerikan, menakutkan, dan paling dihindari oleh kelompok pendukung lain di Inggris Mereka adalah Millwall Bushwacker, semua sudah paham betul bagaimana reputasi Millwall Bushwacker sebagai kelompok supporter paling ditakuti di Inggris Semua orang yang tergabung dalam kelompok tersebut tak takut pada apapun, bahkan kematian sekalipun Mereka dikenal sebagai kelompok hooligan paling ganas yang pernah ada di muka bumi Colin Blaney menggambarkan hooligan Millwall sebagai kelompok mendukung tim sepak mula paling tidak diinginkan Hal itu merujuk pada berbagai kekejaman dan kerusuhan besar yang kerap dilakukan oleh mereka Tak hanya itu, salah satu orang terpandang di kelompok Intercity Form sebagai pendukung West Ham, Kaspanan juga menyebut Millwall Bushwacker sebagai kelompok yang sudah sangat lekat dengan kekerasan paling brutal yang pernah dilakukan oleh kelompok mendukung tim sepak mula di Inggris Stigma kekerasan yang melekat pada Millwall sudah terjadi sejak 110 tahun lamanya Ketika itu, Millwall melawan rival lokalnya West Ham United di Upton Park pada 17 September 1906 Pada pertandingan tersebut, seperti yang digambarkan oleh sebuah koran lokal bernama East Ham Echo sudah terjadi percikan kecil sehingga menimbulkan tensi tinggi sejak mula digulirkan Perkelahian tak terhindarkan dan membuat semua penonton yang hadir berlari untuk saling menyelamatkan diri Lalu pada tahun 1920-an, Stadion Kandang Millwall pernah ditutup karena kerusuhan supporter ketika melawan Newport Country Saat itu, keeper Newport Country yang tidak terima mendapatkan tembakan kebang api dari pendukung Millwall melompat ke tribun penonton dan terjadi keributan sampai ia pingsan Tak hanya di tahun tersebut, penutupan Stadion Millwall akibat kerusuhan yang ditimbulkan pendukungnya sendiri juga terjadi pada tahun 1934, 1947, dan 1950 Namun segala hukuman yang diterima seperti tidak mempan untuk membuat pendukung Millwall jerah Buktinya mereka masih terus timbulkan kerusuhan hingga membuat banyak orang resah Gelanya lagi, pendukung Millwall juga dikenal berani melawan polisi Mereka tak takut dengan hukuman yang didapat dan terus menikmati setiap kerusuhan yang ditimbulkan Salah satu anggota Millwall-Busweker, James Bannon, yang pernah diseret oleh polisi seperti binatang karena dianggap sebagai biang kerusuhan juga malah mengatakan ini bukan hanya sebuah pekerjaan, ini adalah jalan hidup, ini benar-benar mengasihkan Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton!